Oke anak-anak, semangat selalu kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika tentang koordinat Cartesius Koordinat Cartesius ini ditemukan oleh seorang ahli matematikawan yang bernama Descartes dan lebih umum dikenal dengan nama Renatus Cartesius, seorang matematikawan berkebangsaan Perancis Oke anak-anak itu sekilas info penemu dari koordinat Cartesius Oke, inilah penampilan secara umum tentang koordinat Cartesius Koordinat Cartesius itu terdiri dari dua buah sumbu yang mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X Selanjutnya yang vertical atau yang tegak disebut sumbu Y Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y Perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini dia disebutlah ini dengan titik pusat atau titik asal Akibat perpotongan sumbu X dan sumbu Y Terdapat empat daerah Daerah pertama disebutlah dengan kuadran 1 Daerah kedua disebut dengan kuadran 2 Dan daerah tiga disebut kuadran ketiga Selanjutnya daerah keempat disebut kuadran keempat Oke anak-anak Nah disini perlu Bapak jelaskan juga Pada sumbu X ini merupakan kumpulan bilangan real Hanya diwakili oleh bilangan bulat Dari titik asal ke kanan bernilai positif Dari titik asal ke kiri bernilai negatif Dari titik asal ke atas bernilai positif Dari titik asal ke bawah bernilai negatif Bilangan real artinya apa? Artinya diantara 1 dan 2 ini Masih banyak titik 1,5 1,6 Diantara 2 dan 3 ada juga 2,2 2,7 Dan seterusnya Oke anak-anak Oke Kita lihat Dalam bilangan koordinat di atas Titik B Titik B ini Memiliki koordinat Memiliki koordinat negatif 2,1 Artinya Koordinat X nya negatif 2 Ini dia koordinat X negatif 2 Dan koordinat Y nya 1 Sehingga ditulis Titik B koordinatnya negatif 2,1 Titik Q Titik Q itu koordinatnya 2,3 Artinya Koordinat X nya 2 Koordinat Y nya 3 Ini dia koordinat X nya 2 Koordinat Y nya 3 Oke anak-anak Oke Itulah segelas info Gambaran sederhana Tentang koordinat Cartesius Apa saja yang akan kita bicarakan Tentang koordinat Cartesius ini Oke kita lihat Nah Sekarang Kita akan menentukan Posisi titik Terhadap sumbu X Dan sumbu Y Ting 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 Oke anak-anak Ini koordinat Cartesius Yang terdiri dari beberapa titik Dari titik A Titik B Titik C D Dan seterusnya Oke silahkan dilihatin Inilah dia Yang menjadi Yang akan kita bahas Posisi titik A Posisi titik A Berjarak Dua satuan dari sumbu Y Kita hitung Satu Dua Posisi titik A Posisi titik A Berjarak Enam satuan Terhadap sumbu X Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Maka dikatakanlah Posisi titik A Dua Enam Berjarak Dua satuan Dari sumbu Y Dan Enam satuan Dari sumbu X Dan titik A Berada Di Kuadran Pertama Oke anak-anak Oke pak Oke Semangat 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 Kita lihat Posisi titik C Posisi titik C Negatif Dua Tiga Titik C Berjarak Dua satuan Dari sumbu Y Perhatikan ini sumbu Y Jaraknya Dua satuan Berjarak Tiga satuan Terhadap sumbu X Satu Dua Tiga Maka dikatakanlah Titik C Min dua Tiga Berjarak Dua satuan Dari sumbu Y Dan Tiga satuan Dari sumbu X Titik C Berada di kuadran Berutama Titik C Berada di kuadran Dua Oke Anak-anak Oke Gampang ya Gak susah ya Gak susah Yang penting Kita serius Kita lanjut Titik F Wih Dimana titik F Oh ini dia Titik F Posisi titik F Berapa satuan Dari sumbu Y Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Berapa satuan Dari sumbu X Kita hitung Satu Dua Tiga Maka titik F Maka titik F Dikatakanlah Berjarak Lima satuan Dari sumbu Y Dan Tiga satuan Dari sumbu X Dan titik D Berada di kuadran Ketiga Ini dia Kuadran ketiga Oke Anak-anak Oke Ting Titik G Titik G ini Berapa satuan Dari sumbu Y Kita hitung Titik Satu Dua Tiga Empat Lima Berapa satuan Jaraknya terhadap Sumbu X Satu Dua Tiga Empat Sehingga titik G Lima Minus Empat Berjarak Lima Satuan Dari sumbu Y Dan Empat Satuan Dari sumbu X Dan titik A Berada di kuadran Keempat Oke Anak-anak Cukup jelas Ada pertanyaan Aduh Bapak ini Orang di Youtube Kok bisa Oh iya Lupa Bapaknya Oke deh Oke Oke Kalau begitu Bapak yang bertanya Oke deh Kita lihat Nah Titik B Sengaja Bapak loncatin dari ya Harusnya dari A ke B Tadinya Pasti ada anak yang bertanya tadi Karena ini Youtube yang gak bisa bertanya Paling senyum-senyum dalam hati Ya kan Ya Ya deh Oke titik B Dimana posisi titik B Ini dia Titik B Berjarak Tiga satuan Dari sumbu Y Satu Dua Tiga Berapa satuan jaraknya Terhadap sumbu X Nol Jadi titik B Tiga Nol Berjarak Tiga satuan Dari sumbu Y Dan Nol satuan Dari sumbu X Nah Bapak tanya Ayo Ayo Titik B Berada di kuadran berapa Ayo Ayo Waduh Dimana ya Waduh Si andanya kita katakan Titik B Berada di kuadran pertama Which Yang memiliki kuadran 4 Marah Waduh Jangan Tidik B kan jaraknya sama Kuadran 4 juga Nah bagaimana ini Nah oke Siapa yang tau Siapa yang tau Ada yang tau juga Gak bisa bilang ya Oke deh Bapak kasih tau ya Titik B itu Ternyata Berada di Berada di Sumbu X Ini titik B Jadi titik B Berada pada Sumbu X Sekarang Titik H Nah titik H ini Titik H berapa Jaraknya terhadap Sumbu Y Jaraknya 0 Terhadap Sumbu X Kita hitung 1 2 3 4 5 Pertanyaan Titik A berada di mana Oh sumbu Y pak Oh iya iya dong ya Jadi titik A berada di Sumbu Y Mantap Anak-anaknya Oke Oke Bagaimana anak-anak Paham Paham pak Paham Lanjut Oke Oke Kita lanjut Sabar dikit Kita lanjut Nah sekarang bagaimana Posisi titik terhadap Titik asal ya Tadi kita Dari awal Bapak udah berbicara tentang Titik asal Di mana titik asal itu Koordinatnya adalah 0 0 Artinya Koordinat X nya 0 Koordinat Y nya 0 Dan Terhadap titik tertentu Yang kita simbolkan dengan A B Oke 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 deh Kita lanjut Nah disini Ada koordinat Kartesius Pada koordinat Kartesius ini Terletak Beberapa Lokasi Ada hutan Ada pos 2 Ada pos 1 Ada perumahan Ada pasar Ada tanah lapang Ada pemakam Dia ngerinding kolam Dan seterusnya Oke ya Sekarang kita akan mencari Bagaimana Posisi Bagaimana kedudukan perumahan Terhadap pos utama Posisi perumahan Terhadap pos utama Oke Kita lihat Posisi perumahan Ini dia perumahan Pos utama yang mana Ini pos utama Yang berada pada titik Asal Oke Bagaimana Kedudukan perumahan Terhadap pos utama Nah Tentu Titik awal Keberangkatan kita Adalah pos utama Bayangkan anak-anak Kamu berada di pos utama Ingin menuju perumahan Nah Ternyata dari pos utama Kan gak ada jalan lurus Tembus ke perumahan Kita harus mengikuti grafik Yang ada disini adalah Pergerakan ke kanan Ke kiri Atas bawah Ingat Dalam koordinat kertisius itu Selalu Saya tekankan Selalu dimulai pergerakan Kanan atau kiri Baru atas Atas bawah Nah sekarang Kamu berada di pos utama Kalau ingin menuju perumahan Kemana kamu bergerak Ya tentu ke kanan dong Kita hitung berapa Berapa satuan kamu bergerak ke kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Eh lewat dong pak Oh iya ya lewat ya Harusnya berhenti di enam Nah Artinya Kita harus bergerak ke kanan Sebanyak enam Udah nyampe disini Tentu kita bergerak ke Ke atas Berapa satuan Satu Dua Tiga Empat Lima Maka dikatakanlah Posisi Perumahan terhadap Pos utama Enam satuan ke kanan Lima satuan ke atas Ustrik 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 kan anak Oke pak Oke deh Oke Kita lanjut Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda tiga Oh ini Perumahan Mana tenda tiga Ya mana Oh ini dia tenda tiga Ya Ya ingat Kita gak bisa langsung terbang Keculi naik pesawat terbang ya Oke Ayo Kamu berada di posisi tenda tiga Ketir apa ke kanan Yuk ke kanan dong pak Oke betul ke kanan Berapa langkah Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tentu Pada langkah yang kedelapan Kita berhenti disini Karena perumahan Sudah persis di atas Jadilah Delapan Satuan ke kanan Ke atas Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau begitu Bagaimana posisi Perumahan terhadap tenda Delapan Satuan ke kanan Lima Satuan ke atas Wih gampang Gampang Ya enak Oke Yang lain Kita lihat Bagaimana kedudukan hutan terhadap pasar Wah hutan Ngeri banget Ada binatang bos ya Hutan Pasar lagi ini ya Pasar banyak makanan ya Posisi hutan terhadap pasar Tentu Kita bergeraknya dari pasar ya Oke Kita sekarang dari pasar Menuju hutan Oke Tentu bergerak langkah pertama yang kita lakukan Kemana ke kanan Ke kiri Ke kiri Oke kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Oh ke kiri Dua belas Tentu Ke atas berapa Satu Dua Artinya Kedudukan hutan terhadap pasar Dua belas Satuan ke kiri Dua satuan Ke atas Ucik 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 Oke masih semangat ya Masih masih Oke kita lanjut Bagaimana kedudukan tanah lapang ke pemakaman Tanah lapang ke pemakaman Mana tanah lapang Oh ini dia tanah lapang Pemakaman dimana Wih ngeri Nggak ikutlah Nggak apa-apa Ini kan cuma contoh Ini pemakaman Nah kamu ada di pemakaman Ini contoh Jangan takut deh Oke pak Ingin menuju tanah lapang Ke kiri apa ke kanan Ya ke kanan dong pak Oke berapa satuan Hanya satu Jadi bergerak Satu ke kanan Ke atas berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Artinya Kedudukan tanah lapang Ke pemakaman Satu satuan ke kanan Lima satuan ke atas Masih ada ya Biar lebih paham dong Satu lagi ya Satu lagi Langsung ngantuk Nah bagaimana kedudukan perumahan ke pemakaman Perumahan ke pemakaman Dimakam lagi Pak takut Enggak cuma contoh Oke Bagaimana kedudukan perumahan ke pemakaman Oh jauh ya Perumahan ke pemakaman Ya memang rata-rata Perumahan itu ke pemakaman jauh Oke Sekarang kamu ada di pemakaman Ingin pulang ke rumah Ke kiri apa ke kanan Ke kanan rumah Buruan takut Buruan takut Kita hitung Berapa langkah ke kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas langkah ke kanan Nah Jadi sebelas langkah ke kanan Oke kita lihat ya Sebelas satuan ke kanan Ke atasnya berapa Ya kita hitung dong Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Artinya setelah Sebelas satuan ke kanan Tujuh Satuan ke atas Ya udah cukup jelas ya Cukup jelas Oke Oke Ada yang bertanya Ih Lupa lagi Ini Youtube kok bertanya Nanti ya Di WA aja Di WA Oke oke Kita lanjut Anak-anak Oke lanjut Ding 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 Nah disini Kalau tadi Kita berbicara tentang lokasi-lokasi Kita langsung berbicara tentang titik-titik koordinat Bagaimana posisi titik A Ini titik A Dua enam Terhadap titik C Negatif Dua tiga Tentu Kita bergerak dari titik C Untuk menuju A Kita harus bergerak ke kanan Sebanyak berapa langkah Satu Dua Tiga Empat Empat ke kanan Ke atas berapa Satu Dua Tiga Jadi Posisi titik A Terhadap titik C Empat Satuan ke kanan Tiga Satuan ke atas Coba Kalau kita balik Kita balik artinya Bagaimana posisi titik C Min Dua tiga Terhadap titik A Dua enam Posisi titik C Terhadap A Tentu Kalau sebelumnya kita Bergerak dari C Sekarang kita harus bergerak dari A Kemana Ke kiri tentunya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat ke kiri Ke bawah berapa Satu Dua Tiga Artinya Posisi titik C Terhadap titik A Empat Satuan ke kiri Tiga Satuan ke bawah Oke Paham 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 Nah Yang menjadi pertanyaan Jika Seandainya Tidak ada Grafik kertisius Ini gak ada gambar Bagaimana Menentukan posisi titik tersebut Bagaimana Pak Orang gak ada gambarnya Ngitung ke kanan Gimana Ngitung ke atas Bagaimana Wih Jangan mini dulu Kalau orang-orang pinter Seperti saya Cici Memang bapak pinter Gue ya Dia harus diakui lah Oke lah Gak apa-apa Jadi Kita perlu jeli Seandainya Ini tidak ada Grafik ini Bagaimana caranya ya Pak ya Mau tau Mau tau banget Atau mau tau aja Mau tau banget dong Oke ya Nah anak kita liat Ding ding Posisi titik A Dua enam Terhadap titik C Min dua tiga Di sini Perlu kita buat Beberapa variable X1 nya 2 X1 nya 2 Ini kita sebut X1 Ini 2 ya X1 sama dengan 2 Tentu X2 nya ini X2 nya negatif 2 Y1 Ini dia Y1 6 Y2 nya 3 Ini dia Oke paham anak-anak Oke 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 ya Nah Kita liat X1 dikurangi X2 Tentu 2 Dikurangi Negatif 2 Ayo Dikurangi negatif 2 Tentu hasilnya 4 4 ini bernilai positif Berarti bergerak ke kanan Ya Saya ulangi Jika Untuk sumbu X Kalau nilainya positif Berarti bergerak ke kanan Oke Sekarang atas bawah Y1 dikurangi 2 Y1 nya 6 Y2 nya 3 6 dikurangi 3 Hasilnya positif 3 Bernilai positif Nah untuk atas bawah Jika Y nya bernilai positif Berarti bergerak ke atas Nyambung anak-anak Oke Nah untuk lebih jelas lagi Kita lihat persoalan yang lain Bagaimana posisi titik A 23 Negatif 31 Terhadap titik B Negatif 12 Terhadap Saya ulangi Negatif 12 40 Bagaimana ya Oke gampang Tentu kita tuliskan dulu Berapa X1 X1 berapa Ayo X1 X1 nya ini dia 23 X2 nya Negatif 12 Y1 Negatif 31 Y2 40 Paham-paham anak-anak Ini harga-harga ini Ini kita tulis dulu Lalu bagaimana Ayo 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 Sesudah ini bagaimana Tentu X1 dikurangi X2 Kita lihat X1 dikurangi X2 Tentunya 23 Dikurangi Negatif 12 Hasilnya 35 Bernilai positif Berarti bergerak ke kanan Selanjutnya Y1 Dikurang Y2 Y1 nya Negatif 31 Y2 nya 40 Negatif 31 Dikurangi 40 Negatif 71 Ingat Kalau negatif Berarti Bergerak ke bawah Dik-dik-dik Artinya Posisi titik A 23 Min 31 Terhadap titik B Negatif 12 40 Adalah 35 Satuan ke kanan Dan 71 Satuan ke bawah Oke Kesimpulan apa Yang bisa kita ambil Dari proses ini Anak-anak Ayo siapa yang tahu Ayo siapa yang tahu Eh si bolangnya letuk Oke Kita lihat Ya Kesimpulan pertama Untuk pergeseran horizontal Artinya yang bergerakan ke kanan dan ke kiri Jika positif bergerak ke kanan Dan jika negatif bergerak ke kiri Bagaimana dengan atas-bawah Untuk pergeseran vertikal ke atas-bawah Positif bergerak ke atas-bawah Dan negatif bergerak ke bawah Ini dicatat ya Anak-anak ya Oke Oke Belum mengantukkan? Belum Belum dong Oke Kita lanjut Memahami Posisi garis terhadap sumbu X Dan sumbu Y Oke Ini koordinat kertesius Sumbu X Dan sumbu Y Ding-ding-ding-ding Muncul sebuah garis Garis berwarna merah Pertanyaan Bagaimana posisi garis merah Terhadap sumbu X Garis merah Terhadap sumbu X Posisinya Disebutlah Dengan Tegak lurus Saya ulangi Bagaimana posisinya Tegak lurus Garis merah Terhadap sumbu X Disebut saling Tegak lurus Oke Bagaimana posisi garis merah Terhadap sumbu Y Sumbu Y Bagaimana ya Sumbu Y terhadap garis merah Ayo-ayo Bagaimana Disebutlah Se-ja-jar Saya ulangi Posisi garis merah Terhadap sumbu Y Disebut Se-ja-jar Ding-ding-ding-ding Ui garis hitam muncul Pertanyaan Bagaimana posisi garis hitam Terhadap sumbu X Ayo Bagaimana Tentu Se-ja-jar Bagaimana posisi garis hitam Terhadap sumbu Y Oke Bagaimana Tentu Tegak lurus Gampang Gampang Pak Gak pusing Iya bener Kita lanjut Ding-ding-ding Nah Ini ada garis coklat Oke Garis coklat Oke Saya tanya Bagaimana Posisi garis coklat Terhadap sumbu X Ayo Kok diam Tadi ngomongnya gampang Oke Garis coklat Posisinya terhadap sumbu X Adalah Berpotongan Terus terhadap sumbu Y Bagaimana Pak Ya juga Berpotongan Ya Artinya Garis coklat ini Memotong sumbu X Juga memotong sumbu Y Oke Anak-anak Oke T Oke Lanjut Disini Sebagai latihan Disini ada koordinat kertesius Lalu kamu disuruh menggambar Gambarlah garis L Yang melalui titik A 3 Minus 5 Yang tidak sejajar dengan sumbu X Dan tidak sejajar dengan sumbu Y Oke Anak-anak Oke Bagaimana caranya Tentu Harus kita gambar dulu Kita tentukan dulu Dimana posisi titik A Nah ini Kok gak nongol Nah ini dia Posisi titik A Artinya ini titik asal 3 Negatif 5 Lalu melalui titik A ini Kita gambarlah Garis Dengan syarat Tidak boleh sejajar sumbu X Dan juga Tidak boleh sejajar sumbu Y Bagaimana gambarnya Yoba Ini dia Inilah dia Garis Melalui Titik A 3 Minus 5 Tidak sejajar sumbu X Tidak sejajar juga Sumbu Y Oke Paham 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 Anak-anak Paham Oke Kita lanjut Posisi garis Terhadap garis lain Artinya Ada dua garis Bagaimana posisinya Kita lihat Nah ini Garis coklat Dan Garis Garis sopo ini ya Warna apa ya Warna apa ajalah Disebutlah Posisi kedua garis ini Saling sejajar Oke anak-anak Oke Kita lanjut Deng-deng-deng-deng Oke Diketahui Ada tiga titik Titik A 32 Titik B 3 Minus 6 Titik C Minus 5 2 Yang Pertanyaan pertama Jika dibuat garis Melalui Titik A Dan B Bagaimana Kedudukan garis Terhadap sumbu X Dan sumbu Y Oke Langkah pertama Mari kita gambar dulu Ketiga titik ini Titik A Titik B Dan titik C Kita lihat Ting-ting-ting-ting Ting-ting-ting Ini titik A Wih Titik B Sekarang Ting Dimana Wih Muncul dia Ting-ting Ini titik B Lanjut Titik C Ayo dimana Ting-ting-ting Ini titik C Minus 5 2 ya Ini menjadi pusat Titik-pusat 0 0 ya Saya ulangi nih Titik 0 Dan itu posisi titik A 1 2 3 1 2 Jadi ini posisi titik A 3 2 Nah sekarang Kita gambar garis melalui titik A dan B Artinya kita buat garis melalui titik A dan titik B Kita lihat Nah ini dia Garis melalui titik A juga melalui titik B Pertanyaan Bagaimana Posisi garis Coklat ini Terhadap sumbu X Ayo Tentu Tidak lurus Bagaimana Hubungannya Terhadap Sumbu Y Saya cacar pak Betul Saya cacar Oke Yang kedua Yang kedua Yang kedua Jika dibuat garis melalui titik A dan C Dibuat garis melalui titik A dan C A C Kita buat garis Kita buat Ting-ting-ting-ting Ini dia Nih Warna apanya Ya kita anggap aja coklat Coklat ya Coklat 2 Coklat 2 Nah sekarang garis coklat 2 Bagaimana posisinya terhadap sumbu X Bagaimana posisinya terhadap sumbu X Bagaimana posisinya terhadap sumbu Y Tegak lurus pak Tegak lurus Pinter Nah yang terakhir Jika dibuat garis melalui B dan C Melalui B dan C Ayo ambil bang garis Garis Ting-ting-ting Kita garis Nah ini dia Garis hitam Garis hitam ini melalui titik B36 Juga melalui titik C Minus 5 2 Pertanyaan Bagaimana posisi garis hitam terhadap sumbu X Ayo Ayo bagaimana Bagaimana Ber Berpotongan Bagaimana posisi garis hitam terhadap sumbu Y Ya berpotongan juga Oke anak-anak Oke D Semangat Semangat Oke Terima kasih Terlancur ya Masa Akhirannya Tadi lupa Ngomong untuk Di like Dan subscribe Tolong anak-anak ya Jangan lupa Di like Dan subscribe Agar Materi pembelajaran kita Semakin Maju Thank you Very much Kita bertemu Di lain waktu Dadah Tadi lupa Terima kasih.